Sebelas orang jadi tersangka melawan petugas. Saat penertiban diruli tangki seribu batam. Warta Kepri, Ko, Aidi, Pasca dilakukannya penertiban rumah liar di tangki seribu kecamatan. Batu ampar oleh tim terpadu yang terdiri dari TNI Polri dan instansi terkait lainnya, kami telah mengamankan 16 orang yang menjadi provokator, Kamis, 6 Juli 2023. Dari 16 orang yang diamankan, 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan 5 orang lainnya sudah kami pulangkan setelah dimintai keterangan. 5 orang tersebut dipulangkan karena tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari 11 orang tersangka tersebut, inisial MK yang menembakkan panah ke anggota BRIMOB, ucap Kapolresta Barelangkombespol Nugroho 3N. Situasi dan kondisi sekarang pasca adanya penertiban kemarin alhamdulillah dalam keadaan aman dan kondusif. Kegiatan di sana saat ini sedang dalam pembongkaran rumah-rumah ruli dan diratakan. Dengan adanya kejadian melawan tim terpadu kemarin saya harapkan tidak terulang kembali perbuatan yang melawan petugas, karena melawan petugas itu ada undang-undang yang mengatur yakni Pasal 212, 213, 214 KUH pidana dengan ancaman kurungan 8 tahun penjara. Jadi perlu diingat terutama masyarakat kota Batam agar berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, jangan mudah terprovokasi dan mudah dipengaruhi. Untuk itu masalah pemukiman silahkan dipelajari kalau seandainya legalitas di sana sudah jelas, seperti penetapan lahan supaya dipatuhi. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho 3N, SH, SIK, MH mengatakan terkait anggota yang terkena panah, tadi kami sudah menjenguk anggota yang bersangkutan alhamdulillah kondisinya saat ini sudah membaik. Sumber, Humas Polresta Barelang. Terima kasih telah menonton!